Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya masih bersama Elfa silpi Hai nah nah ini video klarifikasi jadi dua hari atau tiga hari yang lalu itu Elfa silpi mendapatkan eh mendaftarkan monetisasi dan Alhamdulillah kemarin sore apa kemarin pagi sore Maghrib jam-jam 7 jam 7 habis Maghrib ya 7 lewat satu menit ada email masuk nah yang perlu saya pertanyakan sampeyan itu bikin channel YouTube itu udah berapa lama awal mula enggak maksudnya berapa lama itu dari mulai pembuatan sampai monetisasi lamanya lumayan lama dari awal dari sekitar bulan 4 April 2000 2000 tahun kemarin itu berapa dari 24 April 2020 terus tembus satu subscribe itu bulan 1000 subscribe Oh iya seribu subscribe maksudnya itu bulan eh tujuh eh empat ketujuh tiga bulan ya terus tembus jam tayang kemarin bulan ini berarti April jadi satu tahun hampir satu tahun ya jadi buat temen-temen semuanya eh begitulah perjuangan jadi youtuber enggak enak dan eh eh keterimanya dari pihak YouTube dapat asen itu itu daftar hak kita hari apa sekitar tiga atau empat hari yang lalulah di video juga ada kok di video saya pokoknya itu nah terus Alhamdulillah hampir setahun channelnya Elva Silvi sekarang diganti nama Kak Al itu dulu ya Elva Silvi official diganti Kak Al seperti itu jadi intinya begini teman-teman kenapa saya undang Elva Silvi ini ke rumah itu undang ya lewat terus tak panggil ya jadi seperti ini ini untuk para pemula semuanya eh minimal itu dalam satu hari itu upload video sebanyak mungkin lah intinya seperti itu kita enggak usah pakai minimal kalau di vlogger Lampung ini sudah saya coba itu eh berarti vlogger Lampung ini channel percobaan ya cek bener-bener channel percobaan karena ini beberapa channel dari channel saya apa jenisnya bakul channel nah jadi seperti itu jadi intinya seperti ini bagi para youtuber yang sepi penonton seperti vlogger Lampung ini gimana sih biar caranya cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscribe yaitu kalau 1000 subscribe enggak usah dipikir teman-teman yang utama itu jam tayang kejar jam tayang itu yang paling utama kejar jam tayang gimana caranya sedangkan penonton saya sepi nah caranya ya seperti itu itu dengan rajin-rajin upload video kita enggak usah mikirin subscribe karena channel percobaan ini di vlogger Lampung itu dalam satu hari minimal saya upload 3-4 kali susah ya apapun itu videonya yang penting saya upload logika kalau menurut saya ternyata bener logika saya kenapa saya upload 3-4 kali misalkan dalam satu video itu yang nonton 100 Nah kalau kita sehari tiga kali non tiga kali upload atau empat kali berarti kan udah 400 ya 400 kali ditonton Nah seperti itu nah misalnya semakin kita sering upload semakin banyak juga seharinya kita itu video yang ditonton orang di kita Nah seperti itu Nah terus intinya eh apa ya Hai apa jenengnya intinya eh kebaikan bukan kebaikan apa ya untungnya buat kita untungnya buat kita kalau kita rajin upload video semakin menunjang kita untuk mendapatkan 4000 jam yang pertama nah keuntungan kita sering upload kita sering berada di depan kamera jadi untuk melatih kita eh pasai biar 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 nggak malu di depan kamera itu pertama dan yang kedua itu otomatis banyak video ya terus pinter ngedit yang seperti itu ya Nah terus yang ketiga keuntungannya di channel kita itu banyak eh deskripsi atau tek tek yang bertebaran kan satu video pasti ada teknya tiga atau empat atau lima tek kalau kita sering upload video yang berbeda-beda intinya akan semakin eh banyak eh tek tek yang bertebaran di channel kita dan akhirnya video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube Nah seperti itu nah ini untuk saya sendiri juga enggak masih pemula intinya buat para pemula semuanya rajin upload video seperti itu nah cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat lain kali kita sambung lagi tentang peryutupan per dunia peryutupan untuk video kali ini saya sudah dulu sampai di sini selamat buat Mbak Elpa silpi makasih Mas Andi yowes yowes ngonoaya seri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa